Pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi, menuding KPK berlaku kejam karena menolak kunjungan untuk kliennya. Fredrik menuding pembesukan yang diajukan untuk mengunjungi Setia Novanto ditolak. Ia memastikan hanya penasihat hukum Setia yang boleh menjenguk kliennya. Fredrik juga menuding KPK telah memperlakukan Setnov seperti binatang yang diisolasi. Adanya penggunaan rumah tahanan KPK dianggap menjadi kaki tangan penyidik KPK untuk melecehkan hak kliennya. Fredrik menindak lanjuti dengan melaporkan hal ini ke pimpinan DPR RI. Namun KPK telah menampik tudingan pengacara Setnov. KPK memastikan bahwa jadwal kunjungan yang diberikan Setnov setiap hari Senin dan Kamis juga berlaku sama untuk semua tahanan.